Pemirsa sejumlah pelajar di Medan terlibat tawuran dengan senjata tajam. Tiga pelajar mengalami luka tusuk hingga dievakuasi ke rumah sakit. Tawuran antar pelajar di jalan Seipadang, Kota Medan, terekam kamera pengawas. Sekerumahan remaja yang mengandalkan sepeda motor menghadang sejumlah pelajar lainnya hingga tawuran tak terhindarkan. Bahkan di antara pelaku ada yang membawa senjata tajam. Akibatnya tiga pelajar jadi korban luka tusuk dan harus dirawat di rumah sakit. Tawuran diduga di latar belakangi perselisian usai pertandingan futsal. Sembilan orang ditangkap namun polisi hanya menetapkan satu pelaku perusukan. Berusia belasan tahun dan masih status pelajar, satu orang kami lakukan penahanan karena yang bersangkutan ini pelaku yang langsung menusuk para korban dengan menggunakan segilah pisau. Pelaku perusukan terancam hukuman lima tahun pejara. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harap, AINews melaporkan. Pemirsa belasan anggota geng motor bersenjata tajam di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh polisi. Para remaja ini hendak melakukan penyerangan di sejumlah titik di Makassar. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah anggota geng motor dari sergapan tim Thunder Presisi, Polda Sulawesi Selatan, di jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi. Beberapa pelaku bahkan berusia kabur dan meninggalkan motor miliknya yang terlebih dulu disita polisi. Hal hasil sebanyak 13 anggota geng motor tertangkap dan didapati memiliki senjata tajam berupa busur dan parah. Polisi pun langsung mengamatkan seluruh pelaku agar tidak melaringkan diri. Diketahui dari percakapan via sosial media, geng motor ini akan lakukan penyerangan di sejumlah titik di Kota Makassar. Kurang lebih 13 orang pelaku geng motor yang sementara ngumpul di jalan Mongensi di Sungai Sadang Baru. Apakah dia akan melakukan tawuran atau penyerangan seperti apa? Di informasi awal, rencana akan melakukan penyerangan. Jadi, diri tangan pelaku kami mengamankan parang, anak-anak, beserta pelontarnya. Berarti akan melakukan penyerangan ya? Ya, diduga akan melakukan penyerangan. Sesampainya di Mapolrestabes Makassar, para pelaku didominasi usia remaja didata. Kini, tinggal seorang berserta sejumlah busur panah dan parang diamankan di Mapolrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urbuneh, INews, melaporkan. Ya, pepisa terpergok agar mencuri motor, warga langsung membekuk pencuri. Pencuri pun dimasukkan ke dalam got sebelum diserahkan ke kantor polisi. Seorang pencuri motor babak belur dan dimasukkan ke dalam selokan oleh warga pekan labuhan kota Medan Sumatera Utara. Dodi Silalahi, alias Ucok Silalahi, warga Belawan Bahari, nekat mencuri motor warga setempat. Pemilik kendaraan yang mengetahui adanya aksi pencurian langsung berteriak hingga warga lainnya membantu membekuk pelaku. Pelaku beraksi bersama seorang rekannya yang menunggu di luar rumahnya. Pelaku masuk ke rumah dan sempat berhasil menghidupkan mesin motor. Sebelum diserahkan ke kantor polisi, pelaku sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Kini pelaku dan barang bukti motor sudah diamankan di Mapol, Sekmedan, Labuhan. Polisi masih memburu satu pelaku pencurian lain yang berhasil melarikan diri. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINIS melaporkan. Pemirsa melestarikan budaya menjadi salah satu tujuan digelarnya Apel Akbar dan Tradisional Dance Festival Jawa Tengah 2022 di Semarang, Jawa Tengah. Dan lebih dari seribu pelaku seni terlibat dalam acara ini. Berekam seni tari Jawa Tengah menjadi salah satu daya tarik tradisional dance festival Jawa Tengah di Semarang. Masyarakat bisa melihat secara langsung pertunjukan yang dikelar oleh para pelaku seni. Diarapan dengan pertunjukan ini bisa meningkatkan apresiasi terhadap para pelaku seni. Sekitar seribu pelaku dan simpatisan seni mempertunjukkan tari Semarangan, Satrio Bagus, Jaran Kepang, Bambu Gula, dan Jegat Semarangan yang menjadi kehasan seni Jawa Tengah. Apa yang menjadi makna dari kesemuanya? Saya menginspirasi daripada perjuangan Wali Songo. Wali Songo dulu menyebarkan Islam lewat adat, lewat kesenian. Oleh karena itu, sahabat Ganjar lewat kesenian untuk bisa menggugah masyarakat seluruh lusantara untuk bersatu padu menghantarkan Pak Ganjar menjadi presiden di tahun 2024. Di akhir acara dilakukan deklarasi bersama komunitas pelaku seni tradisional se-Jawa Tengah yang mendukung Ganjar Panawo di pembelihan presiden tahun 2024. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan AYUS melaporkan. Umat muda perayaan Hari Raya Waisak 2566 berlangsung dengan meriah dan tertip di Candi Borobudur, Manggelang, Jawa Tengah. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!